Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan masak daun singkong ini aku punya satu ikat besar daun di singkong yang sudah aku cuci bersih kemudian ini aku sisikan sampai hulu cuci 2-3 kali ya sampai benar-benar bersih dan untuk bumbunya nanti aku akan gunakan aku punya satu batang serai gula merah secukupnya lengkuas sekitar dua ruas tiga butir kemiri tiga cabai merah besar empat cabai keriting tujuh cabai rawit atau sesuaikan selera kalau suka pedas bisa ditambah empat butir bang putih kemudian aku pakai 12 butir bang merah sekitar dua ruas kunyit kemudian lima lembar daun jeruk kemudian aku pakai dua lembar daun salam kita memarkan dulu lengkuasnya setelah memar ini kita sisihkan dulu kemudian aku akan ulek dulu ketumbarnya aku gunakan setengah sendok teh ini ketumbar ini ketumbarnya kita ulek halus dulu sisihkan sebentar kemudian aku menggunakan food chopper untuk menghaluskan bumbu lainnya ini aku masukkan sekalian karena kalau langsung menggunakan food chopper itu kadang ketumbarnya kurang halus sini aku masukkan kunyit bawang putih bang melerah kemiri misalkan nggak punya food chopper bisa menggunakan blender atau penghalus gumbu lainnya atau menggunakan ulekat ini pokoknya bikinnya tuh super duper gampang tapi nanti rasanya tuh enak gulanya bisa kita masukkan ke sini sekalian kita tambahkan sedikit air untuk menghaluskan ini kita sisihkan dahulu sebentar hasilnya seperti ini ini kita rebus air sekitar satu liter setengah atau secukupnya disini kita akan tambahkan sedikit garam sekitar satu sendok teh garamnya kemudian kita tambahkan dengan sedikit minyak sekitar satu sendok teh juga supaya warnanya nanti bagus setelah mendidih kita masukkan daun singkong yang sudah kita cuci kita rebus sampai empuk setelah kira-kira empuk ini kita angkat kemudian kita tiriskan kemudian kita cuci sampai bersih ya atau kita bilas dengan air dingin ini setelah kita cuci bersih dan kemudian kita peres sampai kering kayak gini tuh hasilnya masih tetap hijau ya kalau kita tambahkan garam dan garam dan minyak gitu kemudian ini kita potong-potong setelah selesai kita potong-potong jadinya tuh banyak banget kayak gini setelah kita iris-iris kemudian kita tumis bumbunya kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haruskan kita biarkan sampai bumbunya ini asat airnya yang buat blender tadi hilang baru ditambahkan minyak ya sekarang biar agak kering dahulu ini terus kita aduk-aduk supaya nggak gosong bagian bawahnya setelah agak asat ini kita tambahkan sekitar tiga sendok makan minyak kita masukkan daun salam dan daun jeruknya masukkan serai yang kuas kita tumis sampai kecil untuk enak setelah dirasa bumbunya matang ini kita tambahkan santan aku gunakan 600 mili tanpa encer bisa menggunakan santan karah ya kita tunggu sampai mendidih aku tambahkan disini setengah sendok teh garam atau secukupnya kemudian aku tambahkan kaldu bubuk sekitar satu pertiga ya atau secukupnya sebegini kalau nanti bisa ditambah sepucuk sendok teh gula-gula putih setelah nggak mendidih aku masukkan daun singkongnya kita awur-awurin gini supaya misah ini supaya nggak gembel aromanya sudah enak kita masak sampai bumbunya ini menyerap ke dalam daun singkongnya setelah kira-kira bumbunya menyerap ini aku tambahkan santan 200 mili ini agak kental sedikit tapi enggak terlalu kental ya tapi enggak juga terlalu encer kita aduk dulu warnanya tetap hijau warnanya tetap cantik tapi sudah matang ini bisa dicobain di rumah kita tunggu sampai agak mendidih santannya ini kemudian kita cicipin ini kalau kurang apa bisa ditambahkan pas ini bismillahirrahmanirrahim setelah dirasa enak ini udah sehat kita sajikan matikan apinya kita sajikan seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan tip masak daun singkong warnanya tetap hijau bisa diikutin di rumah bikinnya gampang rasanya enak bisa dicobain selamat mencoba jangan boleh subscribe dan share ya terima kasih ini aku cobain makan bismillahirrahmanirrahim enak selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya aku akan terhabisin makannya selamat mencoba kalau たak